Akibat guyuran hujan ras, tebing setinggi 100 meter longsor menimpa 4 rumah warga di Tasikmalaya, Jawa Barat. Pulau warga terpaksa mengungsi di Balai Pertemuan menunggu relokasi. Tebing setinggi 100 meter longsor menimpa 4 rumah warga di Desa Cukang, Jaya Guna, Kejamatan Sodong Hilir, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Dua rumah warga alami rusak berat, dua lainnya rusak ringan. Sementara 11 rumah warga lainnya ikut terdampak. Sebanyak 54 orang pun terpaksa mengungsi ke Balai Pertemuan. Sedangkan beberapa warga lainnya memilih mengungsi ke rumah kewarga, antisipasi longsor susulan. Yang tertimbun ada tiga rumah di sini, yang satu rumah di RT Tetangga. Untuk korban jiwa tidak ada, Alhamdulillah dikarenakan semua warga cepat keluar yang satu rumah habis tertimbun sedang ada di perantauan. Ibu, ini di sini sudah berapa lama bu tinggal di pengungsian bu? 12 hari. Di sini ada berapa orang bu? Ada 14 kakak. Harapannya ada lokasi rumah. Akibat longsor, akses jalan penghubung dua kecamatan tertutup. Warga terdampak berharap pemerintah setempat segera relokasi permukiman warga dan arahwan bencana longsor. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, Ayus Mabat.